Berikutnya kita akan melihat untuk contoh metrics kompetensi. Nah, di sini akan kita tampilkan untuk metrics kompetensi yang pertama untuk seorang CIO atau Chief Information Officer. Nah, di mana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang CIO itu antara lain, dia harus memiliki visi dan IT leadership and management. Dia juga harus menguasai terkait dengan COVID, ITIL, ISO 27000, atau BASEL 2 minimal. Atau dia mengetahui terkait dengan PBI dan tentang IT, memiliki kemampuan terhadap IT risk management, lalu memiliki kemampuan terhadap IT government. Nah, berikutnya, ini adalah kompetensi yang harus dimiliki minimal oleh seorang CSO atau Chief Security Officer. Di mana dia juga harus menguasai, antara lain untuk COVID, ITIL, ISO 27000, atau BASEL 2, juga mengetahui pengetahuan yang advance terkait dengan security. Nah, lalu ini adalah metrics kompetensi untuk IT innovation. Di mana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang IT innovation, yaitu dia harus memiliki basic IT, dan juga dia memiliki wawasan dan tren terhadap pertambangan teknologi informasi, dan juga terkait dengan basic dan innovative banking. Nah, ini adalah contoh untuk metrics kompetensi untuk seorang IT auditor. Di mana harus menguasai kurang lebih terkait dengan standarisasi IT seperti COVID, ITIL, ISO 27000, atau BASEL 2. Juga mengetahui ketahuan terhadap IT risk management, dan juga terhadap IT audit. Nah, ini adalah contoh ITHR kompetensi metrics untuk posisi-posisi lainnya. Di mana ini ada CIO, CISO, IT auditor, helpdesk, programmer, web developer, IT risk management, NDRP, software engineer, data processing, IT infrastructure, asset management, database administrator, information taxonomy, network support engineer, software QA, technical support, CRM consultant, ERP consultant, data warehouse consultant, IT manager, Project manager, dan pembuat kebijakan IT. Dan ini adalah kompetensi yang harus dimiliki untuk orang-orang yang bekerja di bidang IT. Nah, ini adalah bagian yang keduanya untuk posisi yang sama. Misalnya, untuk contoh pembuatan sebuah ITHR kompetensi profile metrics, di mana ini adalah nama-nama pelakunya atau nama-nama karyawannya pada sebuah kantor atau sebuah organisasi, dan ini adalah kompetensinya. Nah, angka-angka ini menunjukkan nilai atau level dari kemampuan dari masing-masing orang ini terhadap penguasaan kompetensi-kompetensi ini.